nanti Regi, tapi Regi nanti kita dicuyang dangdut woyowoyo itu ngelapak D2 Karanganyar itu waktu bulan puasa kemarin tapi itu kan masih umum maksudnya kegiatan awal-awal Karajan Netred sekarang kan udah tiga tahun ini mau punya karya katanya apa mas yang mau dihadirkan di bulan-bulan depan ini apa ini ya Daivan Vespa Rally lah nah Karanganyar Vespa Rally ini mas? apa kira-kira apa? jadi pada intinya Karanganyar Vespa Rally itu mengajak semua teman-teman khususnya Vespa buat jelajah di Kabupaten Karanganyar khususnya di destinasi wisata alam oke harus Vespa? harus Vespa harus Vespa ya? ya berarti ini agak-agak memang memang apa satu event yang dikhususkan untuk Vespa ya? iya ide ini apa mas? kalau tidak aku acara rally bareng ke Vespa ini apa? mestinya awal mulanya ngapain? jadi kita kan melihat di kota-kota besar kan kota-kota besar kan ready keliling kota mungkin ini kan kabupaten dan kotanya kan cuma sepintas om iya jadi kita untuk mengajak teman-teman untuk berhasil pelujuan mungkin kampung-kampung lewat pinggiran alas alam hutan terus nanti saya mau mengenalkan destinasi wisata di Karanganyar yang mungkin belum ter-exposed oke saya akan mengenalkan destinasi Karanganyar itu maksudnya apa maksudnya? pada intinya biar teman-teman luar kota itu bisa melihat oh ya Karanganyar punya apa itu pemandangan bagus misal ada tempat wisata bagus alamnya gitu jadi tujuannya tadi setelah tiga tahun ini ada night ride iya saat ini ingin mengakomodi teman-teman Vespa untuk bisa menikmati wisata alam Karanganyar dan ini Karanganyar kan gak cuma wisata alam ada beberapa heritage juga termasuk juga ada Sontokoro iya ada Candi Cetok ada Candi Sukuh tapi apa cuma alam aja atau yang lain-lain juga seperti itu yang alam aja nanti misalkan itu rutanya juga lewat Candi Sukuh ini di camp tambak Marga Lusso Candi Sukuh oke tadi kita sudah membahas apa itu Vespa Rally nah saya tujuannya kan mau ya mengenalkan destinasi selain itu apa mas tujuannya tujuannya kan tadi satu mengenalkan wisata alam destinasi Karanganyar itu kan nanti di acara itu kan nanti ada penangan pohon juga oke untuk mengajak teman-teman untuk sadar lingkungan ada penangan pohon penangan pohon untuk penangan pohon bukitnya itu sudah disiakan dari panitia itu ada kerjasama dengan teman-teman pecinta alam atau mungkin lembaga ada dari teman-teman PAAC yang menyediakan bukit berarti gagasan Vespa Rally ini gak cuma dari teman-teman Karanganyar Rata atau mungkin pertamanya dari Karanganyar Rata terus di sosialisasikan dan kemudian ada teman-teman yang support ya iya di sini terus teman-teman juga menggelar agenda di sini juga termasuk ngelapak di lapak bebas atau cuman untuk podcast ini aja sering sebenarnya sih ada lapak bebas tapi gak ada yang jualan oh belum ada yang jualan mungkin ya karena belum pertama juga iya ada sih motor satu yang dijual motor iya modal Vespa Rally Vespa Rally Vespa Rally ternyata wah kurang ada dua sama yang merah ini juga dijual juga yang merah itu motor ini dari timur Aceh mantap jadi salam PL lagi ke depan kira-kira apa namanya teknisnya publikasi kemudian teman-teman kalau mau ikut bergabung ke situ tuh registrasi dan segala macamnya kira-kira seperti apa ya registrasi itu bisa hubungi Instagram di bawah ini apa akun apa yang untuk untuk officialnya apa karanghanyar Vespa Rally karanghanyar Vespa Rally bisa di kepoin di Instagram itu dan ada kontak personnya kontak personnya oke hanya di Instagram atau ada platform lain yang dipakai ada ada pamphlet juga kita juga bikin poster batu offline ya itu tadi yang untuk Instagram online online untuk offline nya ada di poster ya oke ada ini juga ya oke teman-teman nanti kalau mau registrasi juga sudah dimudahkan dengan scan barcode disitu juga bisa langsung nanti langsung ke halaman registrasi atau gimana admin ada admin nya ada admin nya pendaptaran ada sendiri misal apa sponsor sendiri ada yang luka boot juga ada mau berapa hari itu pas alginannya satu hari satu hari jadi pagi start siang selesai sore 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 selesai itu kalau satu hari kemudian ada boot segala macam itu efektif gak gira-gira waktu nih oh efektif maksudnya kan teman-teman kan yang peserta pasti kan juga ikut iya nanti berarti untuk boot itu ada di finish di finish finish nya di di tambak camp tambak camp cargo itu satu hari itu juga iya padat juga ya waktunya ya maksudnya cukup padat ya berarti teman-teman yang untuk boot gelamatnya sudah ada disana sebelumnya iya daftar yang stand-man oke cahk itu iya iya oh Vespaya gimana bro ngeri ini memang Vespaya itu lagi naik daun ya ada ular jeruk naik daun ini regangan ini jangan apa maksudnya ke asyikan di dunia Vespaya itu seperti apa sih ya orang Vespaya itu solidaritasnya solidaritasnya sih aku juga sering ketemu mungkin apa beberapa kasus temen-temen di jalan ada trope gitu temen-temen yang lain jemput pakai beberapa alat dan kalau bisa dibeliin kalau enggak ya ditarik itu juga tujuannya untuk jelaturahmi lah acara itu oke dari luar kota ataupun dalam kota target peserta berapa banyak kita target apa maunya ingin apa senang balik apa ya mungkin itu rencana depannya lagi tahun depan depan besparelli nengkaranganyar registrasinya tadi ya melalui online kemudian kira-kira mas ekspektasi di di kedep bulannya waktunya 17 September 17 September ini pernah sudah dibuka akhir-akhir Agustus akhir-akhir ditutup targetnya berapa peserta mas 50 peserta meskipi ya kan baru sekali nantikan baru pertama lah ya nantikan mungkin menutupkan berikutnya kita bisa itu registrasinya free atau ada biaya-biaya ada biaya-biaya mau disebutkan bisa tetap bayar itu 180 itu dapat jersey-nya yang saya bawa ini lagi promo-nya ya tributnya nanti ya nanti ada di apa itu cek poin dapet snack snack terus di finish nanti kita ada makanan makan berat nanti ada free evakuasi jadi teman-teman semisal ikut ya ada problem-problem di tengah jalan nggak usah takutnya dari panitia menyediakan evakuasi ini berarti sudah masuk dalam servis yang disediakan dan panitia segala macam kemungkinan sudah diantisipasi sebelumnya itu nanti model tim evakuasi ini apa namanya ikut menyapu di belakang atau ada beberapa titik mencapu di belakang dan ada beberapa titik di Jakarta dia yang ada standby di titik tertentu yang apa yang sekiranya medan-medan yang tanjakan kalau ada yang tidak kuat mungkin sudah nanti teman-teman panitia di Vespa dengan panjakan seperti itu atau enggak asumsi rute kira-kira berapa jauh kalau ditunggu meter itu kemarin itu kira-kira 35 kg 35 kg asumsi kalau ditempuh dengan model reliatnya kan enggak cepet-cepetan tapi juga enggak terlalu santai ya karena bareng-bareng itu berapa lama 1 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam itu karena tadi kan disampaikan akan pengen mengenalkan beberapa apa namanya spesifikasi ya sampai di checkpoint atau tempat-tempat yang sudah dititik tadi ada kesempatan untuk foto-foto mungkin untuk dokumentasi dan segala macam ada ya ada kesempatan tapi nanti juga ada dari pihak Manitia menyediakan segi dokumentasi itu nanti foto sekali jadi bayarnya berapa-apa tunggu beberapa detik jaman ku tk ya fotokar semacam itu ya ah kita kasihkan prevakuasi terus nanti dapat voucher coupon DURPRESS coupon DURPRESS juga ya sama nanti ada free bibit pohonnya yang disediakan dari panitia jangan lupa ada makannya makannya sudah tadi ya udah terus itu apa bibitnya dari mana mas supaya dari BAC BAC apa sih bucah alam BAC 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 bucah alam jalanan Jalanan berarti Jalan Setelah paling yang like itu juga teman lah terus dari mana lagi mungkin teman-teman komitasi yang lain mungkin yang terlibat juga ada juga ada teman-teman holiday terus sama teman-teman PRT sama teman-teman jamaah keberadaan juga jangan parah jenengan ikut nggak bantu pasti ya sariah mesti ya kalau itu bisa dibilangkan rangi wangi anaknya kan anaknya sariah ya salah satu anaknya sariah ya yang juga terbentuk karena punya aktivitas kemudian punya wadah yang ada di Karanganyar dan tetap bersilaturahmi bareng-bareng terus kira-kira media promo yang digunakan apa aja bikin baliho atau mungkin TVC kita diperbanyak dan sosial media sosial media lebih cepat Hai aktif dan juga kita menambah ini yang nanti terus poster juga itu titik-titik pasangnya dimana aja mungkin di bengkel-bengkel tempat tengkrong anak-anak bespa Oke berarti secara umum persiapannya sudah berapa persen kira-kira ini berarti ya kalau sekarang ya 75 persen 25 persen tinggal nunggu pendaftar ya yang sudah daftar sudah ada calda berapa kemarin puluhan lumayan puluhan ya masih ada waktu sampai akhir Agustus ya ini kan baru tanggal 25-25 ya ya masih ada 25-26 hari lagi lah sampai hari terakhir itu kalau misalkan nanti kemudian lebih dari 50 yang ditargetkan Apakah akan tetap di mungkin akomodir atau di stop-stop aja udah mentoknya pertimbangannya untuk membatasi 50 peserta itu apakah jalur atau apa kira-kira yaitu jalur juga terus ya apa ini buat ajar kita untuk buat event lain berikutnya mungkin kita bisa menambah lagi karena kan kalau melihat dari antusias dan temen-temen yang apa namanya hobis Vespa itu kan selaku petong mas mungkin karanya juga banyak sekali kan dari sekian puluhan ribu atau mungkin misalnya seluruh Raya aja mungkin puluhan ribu ratuan ribu mungkin ya melanda ya eme diambil 50 ini kan spesial sekali ya ini berarti teman-teman harus segera daftar nih enggak dapet slotnya ya harus nunggu tahun depan berarti kan atau mau diagenerkan perbulan atau tiap minggu tahun sekali tapi beda negara ya antar negara antar negara berarti Indonesia kemungkinan dibalik teman-teman pindah negara lagi kalau temen-temen punya potensi kan nggak pindah negara pindah obat-obatnya negara-negara tinggu Vespa World ini kan mungkin orang-orang kan kurang tahu apa itu Vespa Rally taunya musik Vespa Rally itu apa funres apa funrely funrely ya funrely dari jalan-jalan muter-muter lewat kampung lewat alas terus lewat dalam perdesaan bukit-bukit itu bukan sejenis balapan lah kita reading sampai menikmati alam gitu intinya menguji owner dengan Vespa nya itu apakah dia klub dengan Vespa nya itu atau tidak soalnya jalannya ada yang menguji menguji skill terus menguji kekuatan Vespa menguji apa dia berkendara menguji kekuatan Vespa berarti sejari sekarang Vespa Rally ngejindek ya oh iya betul itu harus di gym gym di tempat bengkel tertentu lah iya suruh treatment-treatment kecil-kecil itu supaya bisa disiapkan supaya tim evakuasi tidak keteteran apa gimana gitu eh mas apa namanya eh agenda Vespa Rally ini kan kemudian untuk membangun kebanggaan untuk bisa wisata alam budaya dan segala macamnya kenapa kemudian tidak mencari idiom-idom atau yang lebih lebih lokal dengan istilah-istilah yang mungkin jalan kali ini jadi perjalanan motor jauh jadikan kalau di luar agrikan mungkin mobil jaman-jaman nomen-nomen kumbenan nunggu kleng-kleng nih perlu-perlu-perlu repetisi untuk kemudian mengenalkan bahasa-bahasa dan mungkin kedepan juga bisa diperhatikan lagi untuk membuat judul segala macamnya jadi mateng artinya bisa beriringan lah masih juga dengan ya kita mengenalkan budaya lokal plus juga dengan seluk beluknya tentang hidup-idup lokal lebih kuatnya mungkin kita bisa mengambilkan besok-besoklah dengan judul yang baik Mas Juli ada yang mau disampaikan ada Mas jadi buat teman-teman sekarang teman-teman Vespa jadi nggak usah takut kalau mau ikut Vespa Rally karena nanti ada tim evakuasi misal trouble di jalan nggak usah takut karena ini juga bukan balap kita reading ini santai aja menikmati teman dengan destinasi wisata di Kabupaten Karanganyar di mungkin sekarang ya buru-buru dan daftar-buru-buru 50-50 cuman 50 space yang diberikan jadi segeralah mendaftar timbangannya Raka Duman pun mengenanya cepet-cepet registrasi lah cepet-cepet bisa diulang Mas aku Instagramnya tadi apa yang untuk official jangan lupa apa itu cari Instagram di Karanganyar Vespa Rally Karanganyar Vespa Rally terus itu nanti di bawah kontaknya ya Pak Tidak ada tanggalnya juga ada informasi kalau mau pengen lihat terus tertutupnya disitu juga ada videonya apa trailer-nya juga ada bisa dipantau itu kalau kurang memuaskan saya jamin pasti puas lah ikut itu oke ya berarti sudah semua disampaikan ya Matunun waktunya mudah-mudahan sukses untuk acaranya tanggal 17 September 2023 ya oke mudah-mudahan nanti bisa lancar bendaftaran juga dan mudah-mudahan juga tim evakuasi nggak usah bekerja ya jadi semuanya lancar bisa menikmati perjalanan segala sampai di finish juga terus di finish nanti kira-kira ada suguhan hiburan atau apa ada ada kemudian dopres kemudian terus ada daging hajir-hiburan musik 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 lah musik itu mungkin lap musik ada nanti Reggae wis masih bikin nanti kita dituang-dang added Woyoo 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 waktunya Mas Yuli Mas Felix sampai jumpa di Obrolan karena kita bakal cukup mengulik banyak ada gue juga kita kegiatannya rutin untuk sekarang mau dibikin satu tahun sekali biar agak besar dan persiapannya lebih matang sampai jumpa dengan kesempatan mudah-mudahan sukses acaranya ke depan sub indo by broth3rmax